Pasangan artis Baim Buong dan istrinya, Paula Verhoeven, meminta maaf ke polisi terkait pembuatan konten prank berpura-pura membuat laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Permintaan maaf disampaikan Baim dan Paula ke polisi saat mendatangi Maposek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober 2022. Baim menyatakan bahwa pembuat konten prank berpura-pura membuat laporan KDRT itu dilakukan karena ia merasa kenal dengan anggota polisi di Polsek Kebayoran Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi sebenarnya video saya untuk minta maaf ke Polsek yang kita datangin, saya minta maaf. Kalau melibatkan mereka, seharian kemarin saya juga berpikir apa yang sudah kita lakuin dan kenapa kita pause dan kenapa kita juga melakukan semua itu yang tadi kita tidak terpikir akan terjadi seperti ini. Dan ternyata banyak sekali pihak yang dirugikan, salah satunya institusi pemerintah, kepolisian yang tadi saya mikirnya kalau memang saya itu kenal dengan mereka. Karena mereka juga yang berjahat saya untuk menangkap pencuri motor di rumah saya dulu. Kita berhubungan juga terkadang saya silaturahmi ke sana, dikiranya dengan silaturahmi seperti itu saya bisa melakukan hal seperti kemarin. Dan ternyata salah, orang akan melihatnya itu tetap institusi pemerintah dan takutnya kita semena-mena pada mereka. Nah akhirnya saya tahu saya salah makanya tadi, saya datang, saya minta maaf secara langsung. Semoga mereka tidak salahkan karena salah ada di pihak saya dan juga di pihak kita ya, tim juga saya minta maaf. Dan juga pada korban-korban KDRT, saya juga minta maaf. Saya tidak terpikir sama sekali ke arah sana, sebodoh itu memang saya untuk melakukan hal kemarin. Dan saya juga malah terima kasih buat teman-teman yang sudah menegur saya dengan caranya apapun ya, dengan cara apapun. Terima kasih, terima kasih banget karena memang harus, harus, harus selalu saya diingatkan. Sebagai manusia salah diingatkan, salah diingatkan, salah diingatkan, tolong. Malah saya selalu bilang, tolong ya bos Hugh, ingetin saya kalau misalkan saya salah. Dan sudah dilakukan, walaupun dengan cara yang berbeda-beda, tapi malah saya bilang terima kasih. Memang itu yang saya mau. Dan bagaimana orang yang sudah support, terima kasih juga. Karena mereka, ya, mungkin kita bisa introveksi diri, jadi orang lebih baik. Mungkin kamu ada yang mau dibilang. Aku cuma mau menambahkan, maaf juga kita sudah meresahkan banyak orang, dan kita juga berdua dari hati minta maaf, sudah kurang sensitif akan hal-hal seperti ini. Dan untuk ke depannya pengajarannya, supaya kita juga lebih hati-hati ya sayangnya. Dan sebenarnya Paula sudah mengingatkan saya, cuman saya masih melakukannya, ya, karena mungkin keegoisan lagi-lagi ya. Saya juga minta maaf sama keluarga saya, saya minta maaf. Tapi kembali, dari semua ini saya minta maaf ya, terutama kepada institusi kepolisian. Saya minta maaf, tidak ada niat untuk melecehkan sama sekali. Dan juga buat korban KDRT, dan juga situasinya sih, salah untuk saya melakukan itu. Salah banget. Tidak ada kata-kata lain selain minta maaf, dan tolong. Tegur saya terus, kalau memang saya salah, tegur terus. Dan kembali saya tidak ada rendam dengan siapapun. Terima kasih, terima kasih. Tolong ingatkan saya terus ya, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!